Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mereset PS Vita ya. Jadi ini ada dua cara ya, ada dua cara untuk mereset PS Vita ini. Ada yang soft, ada yang hard ya. Jadi kalau misalnya kalian suka yang keras-keras gitu ya, jadi ya kalian pakai aja yang hard reset. Dan kalau misalnya kalian suka yang lembek-lembek gitu ya, atau yang letoy ya silahkan pakai soft reset gitu ya. Dan ada dua di situ, dan disini kita akan nyalain dulu PS Vita-nya ya. Dan sebenarnya reset ini, fungsinya untuk apa sih Bang? Jadi PS Vita ini di reset itu fungsinya untuk ganti akun biasanya. Biasanya, karena kemarin saya beli PS Vita ini ya kan, udah ada akunnya. Nah, pas udah ada akunnya, pas saya mau sign out gitu ya, kayak di PS4, itu nggak bisa Pak. Jadi kayak ada, jadi terus aja ngelope gitu ya. Disini akan buka aja, dan setelah ngelope saya terus aja nggak bisa dibuka. Jadi walaupun saya udah sign out, tetap aja saya nggak bisa ganti akun. Dan disitu ada tulisannya, nggak bisa login karena bukan terikat atau apapun lah. Dan disini kita akan langsung saja ke setting ya. Disini kita akan cari setting, disini setting. Dan disini kita akan start ya. Dan disini kita akan cari. Kita akan cari ke sistem ya, kalau nggak salah. Sistem bukan sih, bukan. Ke format ya. Dan disini ada restore di sistem atau restore ya. Disini restore ini, kalian bisa langsung restore. Tapi kalau misalnya kalian mau restore, saya saranin, kalian cabut dulu memorinya ya. Kalian cabut memorinya, takutnya memorinya ke format juga gitu. Karena disini saya belum ada memorinya. Jadi langsung aja disini kita akan restore ya. Disini kita akan yes, dan yes lagi aja kalau misalnya kalian mau ya. Dan karena disini saya nggak mau restore, dan saya cuma ngasih tutorialnya doang gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian di yes, langsung nanti langsung restore kok. Dan kalau misalnya disini nanti akan ada parental passcode atau apapun itulah ya. Itu saya tanyain ke penjualnya, penjualnya nggak tahu. Jadi saya terpaksa harus hard reset gitu ya. Dan disini kita kalau misalnya mau ngehard reset, kita harus matiin. Dan soft reset, tinggal pencet yes aja. Dan disini kita akan menggunakan yang hard reset ya. Ini kita akan matiin dulu. PS Vita-nya, dan kita akan power off ya. Tunggu sampai mati dulu, sampai ininya bener-bener mati ya kalau nggak salah. Oke, udah mati. Dan disini kita akan pencet tombol ini, dan tombol power-nya secara bersamaan ya. Disini kita akan pencet. Tapi saya saranin kalian pencetnya yang ininya dulu, yang ini sama yang ini dulu ya. Yang ini sama yang ini dulu. Karena kalau misalnya kalian pencet power duluan, takutnya kebukul nyala gitu. Dan disini kita akan pencet dulu, ini 1, 2, dan disini kita akan nyalain. Oke pak, jadi disini sudah nyala ya. Tadi nggak tahu kenapa tuh. Dan kita disini sudah masuk ke save mode ya. Dan disini kita akan menggunakan d-pad ini, karena kalau kita pakai analog nggak bisa ya. Jadi kita menggunakan d-pad, dan disini ada format memory card dan yang lain-lain sebenarnya nggak penting ya. Dan karena disini kita hanya akan merestore sistemnya gitu ya. Jadi kita akan enter saja, dan kita yes. Dan kalau misalnya ada yang lain-lainnya, yes lagi. Dan setelah itu kalian tinggal login ke PSN kalian, dan yaudah kalian akan berganti akun gitu ya. Dan karena disini saya nggak mau ngereset PS Vita saya, jadi disini saya akan no saja. Dan disini kita akan restart di sistem ya. Kita akan restart, dan udah sih gitu doang. Sebenarnya tutorialnya gampang banget ya. Ada soft reset dan ada hard reset ya. Jadi ada dua. Kalau soft reset itu dari restore system, sama aja sama yang tadi ya. Cuma kalau misalnya yang ini, ini yang hard reset itu, bedanya kalian nggak harus pakai parental pascode atau apapun itulah. Jadi kalian kalau misalnya lupa, atau mungkin hilang, atau mungkin kalian beli bekas dan nggak tahu gitu ya, ya kalian bisa langsung aja melakukan hard reset ini gitu ya. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Rada Tutorial Berkasiak, dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax